Satu persatu para mantan member Jeketi 48 sudah melepas masa lajangnya. Namun berbeda dengan Haruka Nakagawa, salah satu ex-member Jeketi 48 yang begitu populer. Di usia yang sudah menginjak kepala tiga itu mengaku masih ingin menikmati masa lajangnya. Terbaru, dirinya membuat pengakuan mengejutkan dengan mengatakan ingin menikah, tapi tak mau tidur seranjang dengan suaminya. Berikut fakta-fakta asmara Haruka. Ingin berjodoh dengan laki-laki mapan, Haruka mengungkapkan kriteria calon pasangan diantaranya ia tidak ingin memiliki pacar yang terlalu tua. Artis berkebangsaan Jepang itu juga menginginkan pasangan yang sudah mapan atau dengan finansial yang stabil. Pernah mengaku tak ingin pacaran dengan artis. Ia berpendapat bahwa pekerjaan artis tidak stabil. Pernah pacaran dengan orang Jepang dan Indonesia, baginya, baik orang Jepang maupun orang Indonesia ternyata cocok padanya. Namun, menurut Haruka orang Indonesia lebih cerewet daripada orang Jepang. Takut ada orang ketiga, Haruka memang sangat pilih-pilih untuk menentukan pasangan. Ia sangat berhati-hati dengan hal tersebut karena tak ingin hubungannya hanya seumur jagung saja. Tak ingin tidur seranjang dengan suami. Melalui podcast Deddy Corbuzier, pernyataan ini mengejutkan semua host. Nah, itu yang dibawanya. Haruka, kalau udah nikah katanya pisah ranjang. Hah? Dijep-ijep pisah ranjang kalau udah nikah. Oh, ditidur. Ditidur. Tidurnya dipisah gitu. Aku sih maunya gitu. Eh, kenapa? Kenapa? Coba-coba. Kan ganggu nanti. Waduh, ada-ada aja nih Haruka. Follow dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini.